Bagi saya ketika tidak ingin berbicara, jadi merasa bersalah. Karena sampai hari ini begitu banyaknya dari jiwa orang Nusantara masih menanti kemunculan dan kejelasan tentang Ratu Adil dan Satrio Pininit. Bahkan mereka mencari juga tentang hal Imam Mahdi yang katanya datang dari Mekah itu. Semuanya itu sudah digenapi. Bahkan mereka yang mengaku mengenal secara spirit pun dekat dengan Presiden Soekarno. Tapi sesungguhnya mereka tidak memahami, tidak mengenal jiwanya, dan tidak menembus ke dalam spiritnya. Karena tidak mengenal pesan-pesannya sehingga kehilangan jejaknya. Kapan mulai terjadi usaha untuk menghilangkan jejak Presiden Soekarno? Sebelumnya saya harus menyatakan siapakah cahaya terang yang menghantar dan membawa saya bahkan mengiringi untuk menembus ke dalam kejiwaan dan spirit Nusantara. Bahkan dia yang menjamin untuk saya tidak walap, tidak dosa. Ketika mewedar dan mengudar kegaipan leluhur dan nenek moyang Nusantara. Saya ini adalah pengikut Yesus Kristus firman hidup yang saya ikuti dengan taat dan setia. Sedikit saya beri ringkasan sampai terbukanya hal roh yang tidak dilihat manusia. Bahkan mereka yang menjadi keturunan Nusantara yang begitu kental. Tidak menangkap jiwa untuk menghidupi spirit Nusantara. Ketika Yesus membawa saya untuk kembali ke Nusantara dan perjalanan iman mulai membawa saya mengikuti jejak Yesus berjalan salib. Tentu saja menderita bukan hanya raga tapi juga secara batinnya. Pada mulanya tidak berbeda dengan orang melayani di gereja. Namun dari titik tertentu berjalan salib bersama Yesus. Pada puncaknya ada yang tidak sama. Saya dipimpin sendiri dipisahkan dengan mereka dan secara spiritual dimatangkan. Nah ini yang diuji adalah taat dan setianya. Ketika ada yang tidak sama dengan mereka yang harus terus bergereja. Pertamanya bertobat tentu saja masuk ke dalam kitab kuno. Perjanjian lama ngelakoninya setelah pelayanan puncaknya berjalan salib yang adalah hidup dalam kitab perjanjian baru. Maka kemudian yang sampai kepada maksudnya mati individualnya itu akan menerima kebangkitan yang dijanjikan Yesus. Yang menjadi tidak sama ketika kita sendiri yang menjadi kitab yang hidup yaitu akal budinya ini. Seperti waktu itu Yesus memahami segala sesuatu bukan hanya dari yang kasat mata dan tidak kasat mata. Bahkan memahami tentang kehendak dan rencana roh kudus yang dia sebut ala Bapak itu. Kemudian semua yang dipimpin oleh roh yang kudus, spirit yang ada di dunia ini bisa kita tangkap. Sehingga tidak bisa lagi ditipu daya oleh yang kasat mata bahkan bisa melihat itu roh halus atau roh kudus. Bisa membedakan dan membedanya. Terlebih lagi masih kita diberi mengenal kehendak dan rencana pencipta roh yang suci dan kudus itu. Carilah ilmu sampai negara China. Bukan negara barat dan bukan Arab tapi ilmu itu negara China. Tapi dari pusat kebatinan itu adalah Nusantara. Percampuran yang melahirkan saya. Semuanya itu yang sangat kuat mengalir di dalam jiwa dara ini. Sehingga dalam jiwa ini sangat kuat pada waktu kita menghadapi masalah atau pada waktu kehausan. Kita itu berlarinya kepada Gusti. Bertanya kepada spirit roh suci dan kudus. Yang benar, dari saya yang takut kualat, takut doso dalam segala langkah, selalu takutnya lebih dulu bertemu Yesus. Saya dijamin akhirnya ketika berjalan salib pun diselesaikan semua. Tidak lagi hanya Taurat. Jangan ini, jangan itu, jangan cerai, jangan dusta, jangan segala macam. Jangan, itu kuburan. Kemudian banyak keharusan-keharusan. Harus ke gereja, harus perpuluhan, harus pelayanan. Banyak lagi yang harus. Kapan selesainya itu semua? Ditanggung semua. Segala kelemahan saya, kekurangan saya, sampai tunai dibayarnya. Itu semua urusan orang mati. Yang hanya urusan hidup sekarang ini. Yang mempunyai ala seperti Bapak Abraham, Isaac dan Yaakob. Tidak bisa menembus perkara kekal. Karena ketika berani jalan salib, itu berani mengakui Bapakku itu Yesus. Alaku itu Yesus. Titik. Ternyata itu yang menjadi kunci bisa menembus perkara jiwa dan bahkan roh. Dan kemudian, sudah sampai di sini, jalan salib tidak bisa dibelokkan kepada ditunggangi politik beragama. Tapi berpegang pada dua dasar. Kasih. Apapun yang dilakukan karena kasih. Sehingga dapat full mempergunakan jaminan Yesus. Bukan untuk diarahkan berani berbuat kejahatan. Justru saat sedang mengosongkan dirinya, tidak takut kualat kepada siapa saja. Maka diisi, dijamin dan ditanggung oleh Yesus. Sampai yang saya alami, menerobos segala peraturan kekristenan yang saya anug itu sendiri. Tapi dengan begitu, saya semakin melihat cahaya Yesus yang terang itu. Sampai semakin gamblang. Tidak ada bayangan-bayangan yang menghalangi. Bahkan secara spirit itu langsung dipimpin sendiri. Salib itu pun tidak mudah. Perjalanan hidup harus menyalimkan tiga dimensi kita itu. Terlebih, saya sudah berkeluarga. Suami saya mempunyai keluarga. Bahkan kehidupan masa depan anak-anak saya. Waktu kita melakukan spirit itu, bagaikan bertapa bukan di alas purwo. Bahkan bertapa di neraka hirup pikupnya dunia ini. Gangguan itu, suara ibadah mereka, suara hirup pikupnya keramaian dunia di kota dan di pelasa-pelasa. Mau tidak mau tidak bisa dihindari. Bagaikan orang kalau itu meditasi. Ya tidak bisa kalau tidak di desa atau di alas purwo. Lah ini saya harus seperti ini melakoni jalan salib saya. Dan ada cara-cara sendiri untuk bisa melewati bahkan menghadapi mengalahkan semua itu. Tanpa sepengetahuan orang lain, bahkan orang yang di sisi Anda pun tidak tahu Anda sedang melakoni seperti itu. Jadi tidak melarang orang-orang untuk tidak berdagang, untuk tidak berjual makanan karena aku sedang puasa. Jadi tidak mutung. Tidak berhenti karena ada panggilan untuk melayani atau diberkati melalui bisnis. Tapi waktu berjalan salib harus mengingat, aku sedang berjalan salib. Bukan semua ini yang aku cari. Tidak mutung. Singkatnya, ketika saya sudah mulai masuk ke dalam hal spirit. Mata semua terbuka. Indera ini semua terbuka. Ya sambil berjalan waktu itu sudah. Seperti dititipi pesan untuk melihat duniawi. Negara mana. Seperti dititipi pesan-pesan. Dan ada beberapa orang juga yang terus mengikuti. Mereka menjadi corak di dalam perjalanan spirit ini. Ketika mata batin ini sudah sampai terbuka. Melihat secara jelasnya. Barulah bisa menyamadengani. Segala sesuatu yang saya jalani itu ternyata adalah perjalanan spiritual. Setelah menjadi pelaku baru menyadarinya. Dan itu tidak mudah dijalani. Nah, sampai menembus pintu tiga dimensi. Dari sini masih saja harus setia. Karena saat itu justru ditinggal oleh Yesus. Menanti kedatangan roh kudus yang datang. Tunggu dengan setia. Nunggu perintah apa selanjutnya. Tidak kosong bagi saya. Nah, setelah jadi. Mulai diizinkan untuk berbicara. Tapi Yesus menginginkan. Saya berfirman itu hidup seperti suaranya. Hiduplah suaranya dalam firman. Dia mengingatkan ini. Mengingatkan itu sudah ada semua. Karena bahannya kan sudah terangsipkan di dalam perjalanan hidup itu. Pasti tidak pernah lupa. Sudah digores di perjalanan hidup dan di dalam otak. Maka selain menerima pewahyuan ke Prabun. Jadi bisa memahami tentang dari mana awalnya. Musnanya Jejak Soekarno. Bapak bangsa. Yang mengharapkan Nusantara Merdeka. Dari mana? Di salah satu Nusantara ada satu hutan jati. Di situ semuanya yang ditanam adalah pohon jati. Di Belitar Lodoyo. Dibabat habis oleh pembangunan. Itu tidak semena-mena hanya membabat hutan. Untuk sesuatu. Ada suatu kepercayaan. Dibabatnya hutan jati itu. Sebagai jati diri spiritual Nusantara. Sarangnya harimau di tempat itu. Dibabat habis. Jejak spiritual. Presiden Soekarno. Dihutan jati itu. Maka semburatlah spiritualnya. Keluar. Bubar. Bangsa Nusantara yang kuat. Seperti pohon-pohon jati. Itu berkumpulnya. Menggerombolnya itu di Lodoyo. Dan dulu waktu saya kecil itu. Memahami kalau di situ adalah gerombolnya. Macan yang menjaga. Saktinya. Seperti Prabu Siliwangi itu. Dan di situ. Keturunan pelaku-pelaku spiritual. Ada mitos itu. Dibabatnya bersih hutang. Jati diri Nusantara. Entah itu penguasa. Orde baru itu memahami. Sengaja. Atau tidak sengaja. Karena. Mungkin ya untuk auranya. Ternyata itu. Bukan hanya aura. Bapak bangsa. Kegegan spiritual Nusantara habis. Lihat itu. Dimana mereka itu semua penguninya. Jadi pembantu di luar negeri semuanya. Suami ditinggal istri. Para ibu meninggalkan anak-anaknya. Lihat itu. Membuatan ramalan Joyoboyo. Sudah meramalkan ini semua. Hilang jati dirinya. Para ibu perempuan. Jadi menafkai keluarganya. Pakai celana semua. Itu artinya. Apa dengan berkerudung. Bisa menghapuskan jejak. Ramalan Joyoboyo. Para wanita ini sempurut. Di berbagai negara. Dimana-mana. Meledaknya itu dari blitar. Kemudian dari daerah-daerah lain. Ikut terseret. Karena tidak ada. Hutan jati. Seperti di blitar lodoyo itu. Yang saya rasakan betapa indahnya. Waktu masa kanak-kanak. Pernah diajak ke sana. Meskipun saya ini orang kota. Karena ada family nenek moyang yang dari sana. Keluarga yang sakti-sakti. Ada di sana. Nah diganti apa sekarang? Level tanaman apa? Semua tidak ada. Hanya tebu. Habis manis. Sepat dibuang. Mengapa orang-orang pecinta Nusantara. Yang seperti Bapak Soekarno. Bahkan Bapak Gosdur. Kebobolan. Terpedaya. Meskipun mereka itu adalah pelaku spiritual yang unggul. Karena tidak ada yang menjamin. Tidak mengenal Yesus. Sehingga akal budinya itu. Tidak menjangkau. Hanya melihat roh halus. Tapi masih ada juga roh yang bisa membongkar roh halus. Yaitu roh kudus. Harus melalui Yesus. Dimana sekarang ada bungkus makanan kalau ke pasar. Dibungkusnya itu dengan daun jati. Nah ini mereka dipindah dendamnya ke Cina-Cina. Karena supaya jangan belajar ke Cina. Nanti orang Jawa Nusantara jadi pinter. Semua itu sudah di rekayasa. Ada. Lima ujungnya pentagram. Meskipun Indonesia Nusantara mempunyai Pancasila. Dasarnya adalah sangat indah. Tapi di dalam lima Pancasila itu ada pentagramnya pula. Di dalam Tuhan pun ketuhanan ada dipatokinya. Tuhan pun dibatasinya. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana keadilannya? Ada kasta-kasta. Melalui ketuhanan pun tidak adil. Dimana persatuannya? Dipila-pila. Dibeda-beda. Terus dimana persatuan Indonesia-nya? Semua harus menyatu dengan salah satu agama. Namanya persatuan itu siapa saja diterima. Tidak ada mendapat tekanan-tekanan. Asal mematuhi undang-undang dasarnya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan atau perwakilan. Tapi kalau dianggap tidak sesuai dalam keyakinan dan dalam etnis sesamanya. Maka hikmatnya itu untuk menentang. Untuk menghancurkan. Dimusnahkan orang ini. Dianggap dinilai berbahaya bagi Nusantara. Permusawaratan itu harus dengan rempukan semua suara didengar. Dan kemudian ada keputusan dengan bijak. Tidak berat sebelah jomblang. Seperti sejarahnya Gunung Merati. Mau ditaruh di tengah ada yang menentang. Berakibatnya sampai sekarang. Sebagai perwakilan rakyat diatur oleh rakyatnya. Lah berapa banyak rakyat itu punya keinginan Dewi-Dewi. Bubra terus. Nah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Bukan yang menyuarakan kuat yang menang-menang Dewi. Itu yang ditakuti. Yang harus dituruti. Nah orang yang kuat itu harus menyuplai yang minoritas. Sekarang gunung-gunung saja sudah kemerungsung. Tidak hanya merapi. Karena dari segala sudut. Lima ujung-ujung dasar Pancasila itu. Ada peran roh halusnya. Maka saya menasehatkan kepada bangsa di Nusantara. Kalau dari nenek moyang pun sudah menubuatkan. Dan mereka sudah meramalkan. Menyadari dari sejak zaman purba kala. Kalau di Nusantara itu. Hanya bisa menjadi tempatnya ratu adil yang bijaksana. Bukan ratu penguasa. Bukan ratu selatan. Bukan ratu idul. Tapi menjadi tempat dan wadah ratu adil. Bagi dunia ini. Bagi bangsa-bangsa. Jadi jangan berebut menjadi orang yang paling berkuasa. Ikut perang sama negara-negara itu. Biarkan mereka menjadi berkuasa. Nanti Nusantara ini posisinya sebagai pandito. Yang menjadi penasehat ratu adilnya. Di dunia ini. Itu yang bisa diemban oleh Nusantara. Ini nenek moyangnya sudah demikian. Jadi masukan-masukan yang dari luar itu. Seperti yang dilukis wahyu yang salah satu sudah saya wedarkan itu. Yaitu dijadikan peran kuda zebra. Amin.